Halo, Pedikers! Dunia hiburan tentu tidak asing lagi dengan sosok komedian komeng. Pria yang mempunyai karir begitu cemerlang di dunia hiburan ini selalu berhasil mencuri perhatian para penggemarnya. Hits? Siapa sangka dibalik lawakannya yang hits? Ternyata pelawak komeng ini pernah hanya dibayar menggunakan kue bolu usai manggung lho, Pedikers! Lantai seperti apa karir dan kekayaan komeng ini? Langsung saja kita intih, mari kita bongkar! Alsiansya Mursyid atau lebih akrab di Sapa Komeng ini merupakan seorang komedian Indonesia senior. Namanya melejit setelah memandu acara spontan. Dengan jargon khasnya yaitu spontan, ohui! Sangat melekat dengan diri komeng hingga sekarang. Komeng sendiri lahir di Jakarta 25 Agustus 1970. Awalnya dia hanya bercita-cita ingin menjadi dokter seperti anak-anak pada umumnya. Namun siapa yang menyangka? Justru takdirnya berkata lain. Karir Komeng sebagai seorang pelawak diawali saat ia berniat untuk membantu seorang teman yang akan mengikuti festival lawak. Ternyata komeng justru diajak untuk ikutan ajang lawak tersebut. Dari sanalah komeng bertemu dengan teman-teman baru. Yang pun bergabung dengan grup lawak bernama Diamor. Kurang lebih selama 5 tahun, komeng bersama Rudy Sipit, Mamo, dan Jarwo Kwan sering manggung di berbagi acara bahkan dirinya juga pernah tampil di bar dan klub malam. Bahkan saat itu komeng bersama Kaman di umurnya berhasil memenangkan lebih dari 10 kali festival lawak. Tahun 1990, komeng pun mulai debutnya di layar kaca. Dirinya tampil dalam beberapa acara drama komedi di TVRI dan TPI di tahun 1990 sampai 1995. Selain itu, laki-laki berdaerah Sunda Betawi ini pernah berprofesi sebagai penyiar radio di SK Jakarta dan Betts Radio. Nama komeng melejit setelah menjadi presenter acara komedi spontan yang tayang di SCTV bersama Ulva Duyanti dan Moati. Selain sibuk memandu bermacam-macam acara komedi di layar kaca, komeng juga pernah menjajal kemampuannya di dunia akting. Pernah membintangnya beberapa sinetron, yakni Akal-akalan, Lola dan Deliput, James Poon, dan Kolar Sakti. Lalu 2009, komeng pun untuk pertama kalinya tampil di layar lebar dalam film Ada Puas, Saya Loyoh. Yang beradu akting dengan artis popan atas lainnya seperti Ruben Onsu, Beduh, Rian Syahan, Andi Soraya, Sandi Tumiwa, Mastur, dan Laila Sari. Nah, di tengah kesibukannya sebagai entertainer, komeng memberikan perhatian khusus pada pendidikannya. Yarelah mengurangi baikan sempat menghilang dari dunia entertainment demi mengejar sarjananya. Maret 2018, komeng berhasil meraih gelar sarjananya setelah tiga kali pindah kampus karena kesibukannya di dunia hiburan. Bahkan saat itu, komeng berhasil lulus dengan nilai A di setia Tribu Andang, Bekasi, Jawa Barat. Yang mengikuti judisium dan wisata pada akhir April tahun 2018 yang bertepatan dengan usianya yang ke-47 tahun. Luar biasa ya usaha komeng ini buat ngejar pendidikannya. Well, ada hal yang gak kalah menarik nih buat dibahas. Yaitu saat komeng mengaku pernah dibayar hanya dengan potongan kue bolu. Dirinya menguraikan pengalaman uniknya selama mengasah diri untuk menjadi komedian. Berinisiatif untuk bisa melucu di depan banyak orang, membuat komeng dan kawan-kawan diamur pun sadar diri. Untuk tak pernah berniat dengan penampilan mereka akan selalu mendapat bayaran. Di satu momen misalnya, komeng menceritakan pengalamannya tampil bersama diamur dengan imbalan berupa kue bolu. Tak hanya itu. Saat manggu pertama diancol bersama grupnya, dia juga pernah dapat bayaran hanya 25 ribu rupiah. Dan empat nasib bungkus loh, baby girl. Namun penampilannya bersama diamur saat ini justru memeriahkan suasana. Komeng masih ingat betul semua yang hadir terhibur. Tak terkecuali sang mempelai di pelamina. Hingga acara usai, ia dan kawan-kawannya tak diperbolehkan untuk pulang. Meski penampilan mereka kala itu tak dibayar dalam bentuk uang, komeng mengaku bersyukur. Sang pemilik hajat menerima kehadiran mereka dan menyiapkan berbagai hidangan usai mereka tampil. Wah, bikin terharus saja ya kisah komedian ini. Dalam urusan Asmara, komeng menikah dengan Apriliannya Indra Dewi 24 September 1999. Setelah menunggu 7 tahun, komeng dan istrinya pun dikerunai anak kembar tiga. Satu perempuan bernama Cantika Alhayu Aldi dan dua laki-laki yaitu Ganteng Marissa Aldi bersama Bagus Atala Indra Dewi Pecah. Dokter menyarankan untuk bertahan satu minggu lagi. Namun karena posisi bayi yang sudah bersiap untuk keluar, ditambah lagi sang istri sudah bukaan dua, akhirnya dokter pun memutuskan untuk sesar lebih awal. Sayangnya berselang 10 tahun, putri komeng yang bernama Cantika Alhayu Aldi atau Caca dikabarkan meninggal dunia. Yang lebih sedihnya lagi, sang anak meninggal ketika tak bersama sang komedian, melainkan sedang keluar kota bersama ibu dan kakaknya. Dokter mengatakan sebab kematian Caca akibat saluran nafasnya yang tertutup. Hmm, sedih juga ya guys. Tapi kita doakan ya semoga khusus khatibah. Amin. Next, kita bahas koleksi rumah dan kendaraan yuk. Kini komeng sudah terlihat berbeda dengan meraih kesuksesannya sebagai pelawak ternama yang membuatnya bisa membeli sejumlah aset termasuk rumah. Dikit akhir rumah komeng berlokasi di Bukit Gulf Hills, Sentul Bogor. Rumah komeng pun terlihat sangat besar dan asri. Dalam satu area yang dimiliki komeng tersebut, terdapat dua rumah. Satu rumah ditinggali komeng dan istrinya, sementara satu rumahnya lagi, ditinggali oleh anak kembarnya. Rumah komeng memiliki fasilitas yang cukup lengkap, bahkan memiliki kolam renang pribadi. Menariknya di halaman di belakang rumah komeng ini terdapat sebuah musola. Selain dua unian rumah dalam satu kompleks, komeng juga menunjang segala aktivitasnya dengan beberapa mobil. Di ketahir ada sekitar 4 unit mobil terparkir di gerasi komeng. Seperti mobil Suzuki Grand Max yang ditaksir senilai 155 juta rupiah, Nissan Tiana berkisar 600 juta rupiah, Honda Jazz yang nilai jualnya mencapai 100 juta rupiah. Eits, soal kenaraan komeng gak hanya memiliki mobil loh, ya juga ternyata mempunyai motor klasik BMW jenis R26 keluaran di rumah tahun 1950. Hmm, pantas aja dapat julukan pelawak miliarder ya. Terakhir kita bahas mendapatkan komedian ini yuk. Dari hasil usahanya, semua tentu honor sahabat adul ini gak main-main. Sebagai pelawak legendaris eksistensi komeng tak perlu diragukan lagi. Perihal honor komedian kondang ini diperkirakan dalam satu episode menginjak angka 25 juta rupiah. Kira-kira selama setahun saja bisa dapat berapa ya bedegers? Selain mendapatkan gaji dan menghibur pemeriksa lewat siaran TV, komeng juga ternyata tak mau ketinggalan memanfaatkan media sosial untuk mencari cuan. Tahun 2020, komeng baru mulai membuat channel Youtube pribadinya, yaitu komeng info. Dalam channel itu, kita bisa melihat sisi lain dari seorang pelawak asli Jakarta yang jarang kita lihat di TV. Saat ini subscriber komeng telah mencapai angka 410 ribu. Meskipun channelnya terbilang baru, namun hampir setiap video barunya selalu laris manis. Baik kan? Jika melihat jumlah view-nya, satu video bisa ditonton lebih dari 1 juta kali. Ini tentu saja jadi ladang cuan menjanjikan bagi komeng. Tak hanya terjun sebagai pelawak, komeng rupanya sangat laris manis di dunia iklan, dan dia juga tercatat sebagai brand ambasador motor Yamaha. Kalau yang ini, pasti kalian udah tau kan ya? Sebagai brand ambasador, tentu pendapatannya lumayan besar. Namun, tak diketahui pasti berapa nilai kontrak yang ditawarkan pada komedian ini. Ada yang tau?